Hey guys, welcome back to my channel Jadi kali ini aku bakalan bikin Shopee haul sisa ekspor lagi Dan ini juga udah banyak banget ya request Aku tau aku udah lama banget gak bikin haul sisa ekspor Itu terakhir yang banyak itu udah kayak 2 bulan yang lalu kalo gak salah Dan sekarang aku seneng banget aku bisa kedapetan lagi Dan harganya start 50 ribu aja Dari t-shirt, ada sweatshirt, terus juga ada baju tidur So kalo kalian penasaran kira-kira aku beli apa aja Dan gimana kualitasnya, just keep on watching By the way, kalo misalnya kalian salvox sama baju yang lagi aku pake Ini aku udah pernah bikin haul-nya Kalian bisa nonton video di atas sini Ini di haul baju warna lilac part 1 Dan aku bakalan cantumin di pinned comment juga Kita masuk ke lashiman pertama Aku beli dari app 17.apparel Dan ini tuh sebenernya udah terkenal banget di Instagram Dan aku baru pertama kali beli di 17 ini Karena dari dulu tuh aku selalu ngeliat Kayak aku kurang srek gitu baju-bajunya Sampai sekarang aku liat dia banyak banget baju-baju bagus Kita masuk ke kaos pertama Ini ada kaos Mickey Mouse Dulu tuh pas sebelum corona Aku inget banget aku pernah pengen beli ini di H&M Cuman aku kayak gak jadi beli gitu Soalnya aku udah punya banyak kaos Aku jarang pake Kayak cuman impulsif doang Dan aku liat itu juga gak diskon Nah ini aku beli harganya cuman 80 ribu aja Di 17.apparel Dan aku ambil size S Cuman menurut aku size S itu lumayan dide gitu Kayak dia tipe t-shirt yang emang lumayan besar di badan Jadi bukannya ngefit body gitu Ini semuanya bagus Gak ada defect sedikit pun Putih bersih Terus ini juga tagnya masih ada Disini walaupun di bagian bawahnya tuh digunting Jadi yang tulisan H&Mnya di bawah digunting Terus di dalam sini Disini masih ada tag H&Mnya tuh Pokoknya masih komplit guys Jadi kalo misalnya kalian lagi cari-cari t-shirt juga Bisa banget langsung cek di description box aku Kalo misalnya ready langsung order aja Karena kebanyakan kalo t-shirt kayak gini nih Kalian tunggu-tunggu-tunggu Sampai akhirnya abis Dia gak bakal restock lagi Karena emang udah sisa eksplor buat ngabisin stock aja Ini dia setelah aku pake Size S-nya gak sekecil itu Jadi kalo misalnya kalian size M Mau yang lebih press body Bisa banget pilih size S Dan aku kalo misalnya mau press body Harusnya pilih XS Dan karena aku udah lama banget gak beli dia channel Aku kayak lupa gitu Aku pilihnya S Jadinya lumayan besar kayak gini Lanjut ini ada t-shirt yang kedua Masih Mickey Mouse lagi Karena dia tuh ada satu etalase Yang isinya tuh Disney sembuh Kayak ada Stitch Terus ada Mickey Mouse Dari berbagai karakter gitu Tapi aku pilihnya dua aja Yang Stitchnya abis Makanya aku gak pilih Itu padahal lucu banget yang Stitch Ini harganya juga Rp80.000 Dan size-nya M Bisa keliatan jauh lebih besar lagi Dibandingkan yang tadi Tadi kan S Ini M Dan emang aku tuh lagi nyari Kaosnya adem-adem Santai gitu Bisa aku pake Kalo misalnya aku lagi Mau pergi Tapi santai Gak yang jauh-jauh banget Jadi aku bisa pake ini Dan ini juga dumes banget Dia warnanya tuh beige Bukan warna Broken white Terus ini Mickey Mouse lagi ke mata So cute Dan gak ada defect sama sekali ya guys Pokoknya bener-bener Perfecto Di bagian depannya disini H&M-nya digunting Dan size-nya juga masih ada Di bagian dalem Juga masih ada tag-nya Nih Cuman emang digunting Itu di bagian bawah Rata-rata gitu sih Kalo misalnya Baju-baju Dari sisa ekspor Itu tulisan H&M bawahnya digunting Sama di bagian bawahnya Gak digunting sepenuhnya Tapi ada yang digunting Pokoknya bagus banget Ini sabunan juga bagus Gak ada yang cacat Gak ada yang defect Ini cocok banget Buat kalian semua Yang suka pake t-shirt Tapi gak mau mahal Tapi mau bagus Dan lucu Kalian harus banget Liat-liat t-shirt Sisa ekspor Kayak gini di Shopee Karena banyak banget Kalo misalnya lagi beruntung Kalian bisa dapetin Yang lebih bagus-bagus lagi Tapi ini aja Pas aku beli Sizenya udah gak lengkap Jadi cuman kayak sisa M L Kalo gak salah M sama L doang deh Waktu aku pengen beli Jadi aku pilih M Kayaknya aku emang harus Ambil size XL deh Supaya keliatannya tuh Bagus gitu Di badan Kayak super oversize Tapi ini oke banget Terus ini untuk warna Juga aku suka Cuttingannya bagus Bahannya adem Dan karena ini emang Lumayan panjang ya Kaosnya Aku bisa pake kayak Celana pendek gitu Ini juga celana pendeknya Ada di haul aku ini Nontonin aja Nah ini barang ketiga Aku beli Celana pendek Ini sebenernya celana pendek Yang sangat-sangat fenomenal Di instagram Di tiktok Karena kayak padang Ledekin gitu Kalo cewek-cewek tuh Kebanyakan punya celana Kayak gini Yang warnanya hitam putih Karena banyak banget Yang suka bikin video Atau foto-foto pake itu Tapi jujur aja Ini tuh celana pertama aku Yang kayak gini Karena siapa kali aku pengen beli Di H&M Aku selalu sayang gitu Ini kan buat tidur ya Bukan buat jalan-jalan Karena tuh pendek banget Karena aku juga gak nyaman Kalo jalan-jalan sependek ini Jadi ya otomatis Jadi celana tidur Dan harga ini tuh 149 nih Kalo gak salah Dan ini aku beli Cuman 58 ribu Aku ambil size S Tapi ternyata Ini masih kebesaran Kayaknya aku harus ambil Size XS Dia kayak lebih gede gitu Ini bahannya Emang udah juara Aku udah selalu-selalu-selalu Ke H&M liat ini Aku gak pernah beli Tapi aku tau aja bahannya Ini original H&M Tagnya masih lengkap Cuman digunting aja Di bagian bawahnya tuh Ada tulisan H&M Nah ini setelah aku pake Emang jatuhnya pendek banget Dan bisa diliat Di pinggangnya masih kelonggaran Jadi emang aku harus ambil Size XS Aku coba untuk Ikat nih Aku tarik-tarik Tapi kayak Gak ada efeknya Jadi tetep Longgar gitu Di pinggang aku Jadi yaudahlah Lanjut ini baju keempat Dan ini tuh kayak Satu set baju tidur gitu loh Kayak tank top Terus ada Celana pendeknya juga Dan ini celana pendeknya Bener-bener pendek Kayak yaudah Bener-bener buat tidur gitu Jadi super nyaman Dan adem banget Bahannya Enak banget Ini harganya itu 67.150 Jadi ini bener-bener termurah Yang bisa aku temuin Karena biasanya Satu set kayak gini tuh Bisa harganya Seratusan ribu Kalo misalnya Di online shop-online shop lain Tapi ini yang paling murah Aku dapetin 67.150 Dan ini Size-nya XS Jadi bener-bener Kecil dan ngepas di badan aku Sebenernya sih Enak-enak aja ya Karena kan ini buat tidur juga Jadi Yaudah I don't mind Karena dia bener-bener ngepas di badan Apalagi ini celananya Celananya enak banget sih Sayangnya pas aku beli ini Size-nya emang tinggal XS aja Jadi kalo misalnya kalian yang emang badannya Kecil Dan pengen beli baju-baju kayak gini Bisa banget langsung cek ke description box Karena aku udah cari yang paling murah Dan yang lengkap sama celananya Karena beberapa online shop Dia cuma jualin atasnya doang Atau bawahannya doang Dan harganya itu tuh Rp6.000.000an juga Kita masuk kolation yang kedua Aku beli dari At Misty Rose Dan ini tuh dulu Awal-awal tahun Aku sering banget beli Baju si size 4 di dia Tapi mungkin karena aku udah sering expose Aku jadi sekarang Gak pernah kedapetan Baju-baju lagi dari si Misty Rose Karena mungkin kalian udah Pani cepet-cepet gitu loh Nah ini aku beli kemeja Yang super gede Ini size L guys Aku sengaja Karena aku lagi pengen aja Beli kemeja yang super loose Terus apalagi dia tuh satin Warnanya itu kayak grey Oh ini warna light beige Dan aku suka banget Dia bukan putih ya Terus juga bukan krem Jadi bener-bener cakep Warnanya udah gitu Dia satin kan Jadi kayak mengkilap-mengkilap gitu Shiny, shimmering, splendid Ini Aduh keliatan gak sih Bahannya super comfy Tuh Dia bisa nari-nari gini Dan dia emang bener-bener gede banget Di badan aku Which yang aku suka Dan kayak santai banget gitu Gak keliatannya formal Walaupun ini kemeja formal sebenernya Kayak kemeja buat kerja Kemeja buat kuliah yang formal gitu Bahannya gak usah diraguin lagi Ini super lembut Adem banget Dan flowy-flowy Ini juga tagnya lengkap Ada tag atas Terus tag bawahnya juga masih ada Dan bahkan tag kertasnya juga masih ada guys Aku udah lama gak jalan-jalan Pake kemeja gitu Karena selama ini aku selalu pake kaos Dan keren banget Karena bawahnya aku pake Rip James juga Jadi kayak casual Dan keliatannya super comfy Dan santai Apalagi warnanya itu dia satin kan Jadi bener-bener keluar banget Walaupun warnanya pucat Pokoknya ini enak banget Super adem Dan gak nembu sama sekali Kita masuk ke olahship yang ketiga Aku beli dari App Eastshop88 Dan ini aku beli sweatshirt Yang pasti kalian suka banget Warna marun guys Ini aku jarang banget Liatnya di Shopee Kebanyakan aku liatnya tuh warna Mestad Merah cerah Ataupun warna hitam Dia disini ada borderline love gitu Dan aku ambil size M Kalau misalnya untuk sweatshirt gini Aku lebih pilih M dibandingkan S Karena aku pengen yang ada sedikit Loose-nya gitu di badan Jadi gak bener-bener 100% Ngepas di badan aku Dan aku suka banget Ini tuh harganya Aku nemu paling murah Rp. 76.500 Ini paling murah Di ulang shop lain ada Cuman harganya Rp. 80.000 Jadi aku pilih ini Dan aku yakin kalian pasti suka juga Jadi kalau misalnya kalian suka Mending stop dulu video aku Cek ke description box Kalau misalnya ready Mending langsung di check out sekarang Karena kalau misalnya udah sold Dia gak bakal restock lagi Karena ini sisa export Disini aku match pake jeans Pokoknya cakep banget jatohnya Dan ini aku ambil size M kan Makanya gak begitu ngepas di badan Masih ada lusnya di badan aku Dan bagus banget Bener-bener kalian effortless aja gitu loh Mau pake baju gak usah mikir-mikir lagi Yaudah tinggal pake ini aja sweatshirt Warna marun Kita masuk ke collection yang terakhir Aku beli dari Dan disini sebenernya bukan merk H&M Tapi karena dia sweatshirt Yang bagus banget Aku masukin Ini juga masih branded sih Masih ada merknya Ini namanya tuh Monkey Ini guys liat dong Dia oversize banget Karena aku ambil size XL Bayangin udah warna birunya bagus banget Kayak gini Aku ambil size XL Cakep deh pokoknya Aku selama ini tuh gak pernah banget Mau beli sweater Atau sweatshirt yang oversize Karena sebenernya bukan style aku Tapi pas aku liat ini Warna birunya kayak Nenangin hati Ditambah ada Bordiran love yang gak mainstream Kayak love-nya tuh gak begitu precise Jadi kayak masih ada Sih namanya kayak goyang-goyang gitu loh Jadi gak sepenuhnya Hati yang rapih Nah ini tuh yang menurut aku kayak bikin estetik gitu loh Ini cakep banget pas udah dipake di badan Gila sih aku gak sabar Pake ini Terus bawahannya pake cara pendek Ataupun pake cara panjang Pasti bakalan super bagus Ini bahannya bener-bener enak dan tebel Tapi gak bikin panas sama sekali Ini cakep banget kan Fittingnya di badan Gila Ini size XL lah Bener-bener perfect Udah gitu emang cuttingannya bagus Bukan yang Karatnya emang kecil gitu Karatnya bener-bener cakep di bagian bawah Guys Aduh Aku seneng banget Aku ngerasa kayak nemuin harta karun gitu loh Di Shopee Pokoknya kalo misalnya kalian suka Mending order aja Karena aku gak nemuin Si sweatshirt ini Di online shop lain Pokoknya bener-bener di dia doang Dengan motif dan warnanya Secakep ini Aku yakin kalian gak bakal nyesel Dan orang-orang disana tuh pasti kayak Pada suka juga Soalnya ini bukan pasaran gitu loh bajunya So guys Gitu dulu untuk video haul Sisa ekspor aku kali ini Aku harap kalian suka Dan aku bakalan terus cari-cari Sisa ekspor buat video-video aku lainnya Jadi Kalian stay tune aja Dan aku harap kalian juga suka sama video aku Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe aku di bawah sini Supaya aku makin semangat Untuk bikin video setiap minggunya And see you guys next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax